Kawan-kawan semua, selamat siang, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada siang hari ini kami akan membagikan beberapa tips yang mungkin bermanfaat bagi kita semua yang baik-baik. Hari ini kami akan memberikan tips bagaimana cara menghindari hipnotis jahat. Kan banyak cerita kan, tau-tau orang kehilangan dobetnya, ditepur di pasar, dipacar, ditepur dan hilang dobetnya. Hilang dobetnya, ATM-nya, iya kan, betul kan? Kan tidak mau kan? Apalagi kehilangan pacarnya. Makanya mau saya ajarin, supaya tidak hilang itu tadi. Sebagai contoh saja ini, siapa namanya mas? Alif. Mas Arif sedangkan maju kembali. Silahkan ikut sini. Silahkan ikut sini. Mas Arif dari mana? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Jadi nanti ikuti perintah saya, harus ikuti perintah saya. Jadi gini, mas Arif ini, ini masih baru, ini saya tidak kenal. Tidak ada apa-apa. Tapi jangan lalu, sekarang Anda tidur. Tidur. Tidur nyaman. Lundur kepalanya, mas. Ditundurkan kepalanya. Jaga kondisinya, jaga kondisinya supaya tidak jatuh. Supaya jangan jatuh. Ini sudah saya hipnotis. Ini terkidur. Masih dengar perintah saya, omongan saya angkupkan kepala. Masih. Sekarang, mas Alif, saya minta tolong ambilkan handphone yang Anda pegang dan dondengnya. Sekarang berikan ke saya. Tolong ambilkan. Handphonenya bagus ini, mas. Handphone 10. Masih tertidur, tidur, sangat pulas, sangat pulas. Minta tolong lagi, dumbetnya. Ambilkan, mas. Dumbetnya. Selam-selam. Ambilkan. Sambil tertidur. Sambil tertidur. Serahkan ke saya. Dia masih tertidur. Ini mau saya tanya. Mas Alif, anak nomor berapa? Nomor 1. Adiknya ada berapa? Adiknya 1. SMA-nya di mana? SMA Metro. Bangun. Ya. Oke. Sekarang, supaya tiga pangunan seperti ini, nanti akan saya berikan tipsnya. Tapi, mas Alif ini saya bangunkan. Setelah hitungan ketiga, di merepetikan saya ini, nantikan bangun. Satu, dua, tiga. Bangun. Bangun, mas. Bangun, mas. Sekarang, mas. Tadi saya bawa handphone sama drumpad kan? Saya minta handphone-nya. Sama lempeknya. Ini? Boleh. Ini jangan ditetawai, dia nggak tau. Oke. Sekarang saya tanya. Saya kan nggak kenalannya. Sambang anak itu momor pertama kan? hatinya satulah pertama pertama saya tahu saya tahu SMA dari SMA Metro ya kaget dengan saya tidak apa-apa, supaya orang tidak bisa berhipnotis dan kehilangan itu semua tadi akan saya kasih beli tips pada prinsipnya orang itu kalau menurut pengalaman saya sebagai penghipnotis itu dibagi jadi 3 orang 2,5% orang yang sulit atau tidak bisa dihipnotis, itu cirinya apa orangnya yang ngeyel ngeyel itu suka membantah suka ngeyel, yang ke-87,5 itu bisa dihipnotis hanya waktunya yang berbeda-beda ada yang 5 menit 10 menit 2 jam tetapi ada yang tipenya tipe 10 tipe 10 itu paling gampang dihipnotis contohnya Mas Deni tipe 10 jadi gampang sekali jadi kita harus tahu tipe kita tipe kita itu tipe yang mana kalau tipe 10 hati-hati kalau pergi ke pasar supaya di tepukan supaya hati-hati caranya apa jangan soh kenal soh dekat kalau di tepuk ditanyain apa-apa diperintahkan apa-apa tidak usah dituruh tidak mau siapa namanya soh kenal soh gitu ya mas ya nanti jangan dituruh itu kenal dari mana mas dari mana nanti lama-lama itu kenal makanya jangan kalau gak kenal sama orang itu jangan suka nuk-nuk sekali kalau tidak kenal beda dengan yang kenal kenal kan udah tahu saya kira tip dari saya itu dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih